Hai kofren, pada soal ini ada sebuah benda diletakkan 20 cm di depan lensa cembung positif yang mempunyai fokus 15 cm, tentukan letak bayangannya. Maka, untuk jarak bayangannya, kita tuliskan sebagai S, dimana disini karena letaknya itu di depan lensa cembung, maka S-nya itu bernilai positif, yaitu positif 20 cm. Kemudian, untuk jarak fokusnya kita tulis sebagai F, maka F sama dengan 15 cm. Nah, yang ditanyakan pada soal disini adalah tentukan letak bayangannya. Nah, untuk menentukan letak bayangan, kita akan menggunakan konsep dari lensa, khususnya pada lensa, dimana lensanya adalah lensa cembung berlaku persamaan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Dengan S disini merupakan jarak bendanya, kemudian S aksen merupakan jarak bayangan, F merupakan jarak fokus. Maka, untuk menentukan letak bayangan disini, berarti kita akan menghitung terlebih dahulu jarak bayangannya. Nah, disini kita tulis ulang untuk persamaannya, yaitu 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Maka, 1 per S-nya adalah 20 ditambah dengan 1 per S aksen sama dengan 1 per F-nya adalah 15. Maka, 1 per S aksen sama dengan 1 per 15 dikurangi dengan 1 per 20. Nah, disini kita akan menyamakan penyebutnya sehingga 1 per S aksen sama dengan. Disini penyebutnya menjadi 60. Maka, 60 dibagi 15, hasilnya adalah 4. 4 dikali 1 adalah 4. Kemudian 60 dibagi 20, hasilnya adalah 3. 3 dikali dengan negatif 1, hasilnya adalah negatif 3. Maka, 1 per S aksen sama dengan 1 per 60. Maka, disini kita memperoleh S aksennya berarti sama dengan 60, dengan satuannya disini mengikuti satuan yang lain, yaitu dalam cm. Maka, didapatkan disini untuk S aksennya berarti nilainya adalah positif, yaitu 60 cm. Maka, arti dari positif ini, artinya positif adalah bayangannya itu terletak di belakang lensa, yaitu sejauh 60 cm. Nah, disini kita ilustrasikan untuk hasil dari bayangannya, dimana disini memiliki jarak fokusnya adalah 15 cm, kemudian jarak bendanya adalah 20 cm, yaitu terletak di depan lensa cembung. Maka, akan dihasilkan bayangannya disini adalah terletak di belakang lensa sejauh 60 cm. Inilah penjelasannya, sampai jumpa di soal berikutnya.